Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Gak usah 171 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya. Ada teman... Tapi bergizi gak? Kan ini maunya permintaan Prabowo, Makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Ada teman yang memang, teman yang di pemerintah juga. Itu menurut, kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah, seperti itu. Saya bilang, kalau saya, langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Mbak ingin kalau satu anak dapat 50 ribu, Kalau dia punya tiga anak dapat sesuai 50 ribu, Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa, ada apa gitu ya. Kalau enggak, duitnya gue cabut nih. Sudah. Dari pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus, happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Dapat sesuai 50 ribu nih, buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, Mbak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masanya kalau kayak gitu, mungkin, Yang mau jadi supplier gak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang gak suka kan. Maksudnya praktis, apa yang susah? Bisa kayak gitu loh. Baiklah kawan, apa yang disampaikan oleh Ahab ade itu bisa-bisa saja ya. Bahwa uang diserahkan kepada orang tua murid. Tapi perlu diingat. Ya, pasti akan terjadi penyelagunaan uang. Misalnya ada tiga orang. Atau Ahok saturan 50 ribu. Buna 150. Bisa saja orang tuanya ini memanfaatkan yang lain. Jadi tidak tepat sasaran. Jadi yang direncanakan Pak Prabowo adanya dapur umum. Itu mantap. Semua akan berjalan. Ya, baik petani, petani sayuram, petani beras, petani jagung, petani telur, petani daging. Di wilayah itu akan naik. Kalau diserahkan ke orang tuanya, ini malah rawan. Tidak dapat daging, tidak dapat susu karena rubutan. Tapi kalau dapur umum, maka ke depan akan banyak lahan-lahan baru dibuka. Itu sudah pasti. Baik itu untuk peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan sapi. Bahkan untuk susu, ya. Dari sapi. Jadi sudah betul itu. Seharusnya Pak Ahok mempelajari lebih detail lagi. Pisi-misi Pak Prabowo. Ini kawan, makan gisi gratis untuk anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil. Insya Allah terwujud mulai 2025. Baikkan videonya kawan.